Assalamualaikum, saya mau berbagi resep nastar andalan buatan saya yang biasa dinanti oleh teman-teman saya Nah, nastar ini sangat mudah resepnya ya dan ada berbagai macam versi Nah, untuk saya yang membedakan dari nastar yang lain adalah Tepung terigunya saya sangkrai dulu agar teksturnya itu renyah tapi lembut dan lebih tahan lama Dan untuk perbandingannya, untuk tepung dan mentega itu 1 banding 1 Jadi kalau kita pakai tepung terigu 1 kg, maka menteganya 1 kg Nah, jika kita ingin menggunakan rum butter agar lebih renyah dan wangi Maka menteganya itu jumlah totalnya antara mentega dan rum butter itu juga harus 1 Jadi bisa dikurangi untuk menteganya, misalnya yang 500 gram tepung terigu Kita gunakan 400 gram mentega dan 100 gram rum butter Itu resepnya Nah, tips untuk membuat selainnya juga ada nih bun Yaitu kita parut kasar nanas Kemudian kita panaskan atau kita rebus sampai airnya itu menyusut Sampai menyusut, setelah menyusut baru kita tambahkan gula Sehingga proses memasaknya itu tidak memakan waktu yang lama Jangan sampai gula dan nanas parutnya dimasak bersamaan ya bun Jadi nanasnya harus dimasak dulu sampai airnya benar-benar menyusut baru tambahkan gula Setelah itu, diaduk-aduk sama seperti biasa Sampai mengental, sampai bisa dibuat bulatan-bulatan Kita bisa menggunakan sendok agar bulatannya itu sama bun Jadi ukuran nasarnya nanti juga otomatis akan sama Karena dari selain nanasnya juga sama ukurannya Nah, proses menyangraynya itu Jangan terlalu lama ya bun, yang penting tepungnya sudah kering Dan baunya wangi Kemudian setelah disangray kita saring tepungnya Tips lainnya yaitu dalam membuat nastar Agar tidak melebar Itu usahakan jangan terlalu lama terkena tangan Karena tangan itu panas gitu ya Jadi usahakan dalam membuat adonan kita ulangi Pakai mixer Kita pakai mixer dulu sampai kental Sampai tidak bisa digunakan lagi Mixernya itu baru kita menggunakan spatula Nah, setelah spatula-nya juga sudah agak susah Baru kita menggunakan diulangi dengan tangan sampai kalis Jadi sebentar saja menggunakan tangan Jadi itu nanti hasilnya tidak akan melebar nastarnya Untuk tepung maizena dan gula halus juga jangan lupa diayak Agar teksturnya lebih halus dan tidak ada kumpalan-kumpalan Ketika nastarnya itu sudah matang Nah, kemudian Proses pemanggangan juga ini berpengaruh terhadap nastar Biasanya ada yang retak ataupun melebar Jadi usahakan panas dari oven ini harus stabil Jadi jangan terlalu panas atau kurang panas Karena kalau terlalu panas dan kurang panas ini membuat nastarnya itu retak-retak Jadi suhunya harus stabil Nah, setelah adonan mengental Baru kita bisa menggunakan spatula Sambil dimasukkan terus tepungnya sampai habis Dan ketika diulangi semakin berat Kita baru menggunakan tangan Diulangi sebentar Supaya kalis Dan kita bisa mengetahui tekstur yang pas Untuk dibuat nastarnya Baru kita menggunakan tangan Untuk mengolesi kuning tulus juga ada tipsnya Kita bisa masukkan dulu Nastar yang sudah dibulatkan ke dalam oven Sekitar 1 menit kemudian Kita keluarkan lagi Dan kita oleskan Nah, kita bisa mengulang ini Sampai 2 kali Untuk mendapatkan nastar Yang warnanya Mengkilat ya Nah, jangan juga kita bisa menambahkan Warna makanan Untuk menghasilkan warna yang cantik Saya tidak sempat Mendokumentasi hasil nastar saya Yang sudah jadi Karena Semua nastar saya sudah sold out Atau habis Tak tersisa satu pun Nah Kalau menggunakan open Kompor ini Atau tank Penta kering memang agak Ribet ya Jadi Harus bisa di cek dulu Bahwa opennya Benar-benar Panas Tapi tidak terlalu panas Nah Demikian Tips dari saya Selamat membuat Nastar Yang renyah Dan tahan lama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati 離ak